Ketua DPC PDIB Solo FX Hadi Rudiyatmo membantah omongannya yang menyebut jika calon presiden dari PDIB sudah dipastikan adalah Gancar Pradowo. Sebelumnya di salah satu media menyebut jika gubernur Jawa Tengah itu sudah fix sebagai capres dari PDIB. Pernyataan itu dilontarkan FX Rudy sendiri pada selasa kemarin. Rudy pun meminta media untuk menunggu waktu deklarasi resminya. Usai ramai pernyataan itu Rudy kemudian membantah. Menurutnya ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Keputusan soal capres katanya tentu menunggu dari Ketua Umum PDIB Mekawati Soekarno Putri. Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIB Bambang Wuryanto juga mengaku tidak ada satupun kadar yang mengetahui capres dari PDIB. Pria yang akrab di sopa Bambang pacul itu meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada Mekawati. Dia pun menyindir Ketua DPC PDIB Solo FX Hadirudiatmo yang menyatakan Gancar sudah pasti menjadi capres dari PDIB. Diketahui hingga saat ini PDIB belum menentukan nama yang akan diusung untuk maju dalam Pilpres 2024. Bahkan PDIB sendiri hingga kini masih belum menyatakan berkoalisi dengan partai politik manapun. Sementara itu saat ini sudah terbangun tiga koalisi menjelang pemilu 2024. Pertama ada Koalisi Indonesia Bersatu beranggotakan Golkar, PAN, dan P3. Koalisi ini diketahui belum menentukan nama capres atau cawapres. Namun Golkar terus mendorong Ketua Umumnya Erlangga Hartarto untuk menjadi capres 2024. Lalu ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dimotori Partai Garindra dan PKB. Koalisi ini mendorong Prabowo Subianto untuk menjadi capres 2024. Ketiga ada Koalisi Perubahan yang dimotori Nasdem Demokrat dan PKS. Koalisi ini diketahui sudah mendeklarasikan mendukung Adis Baswedan Capres 2024. Terima kasih telah menonton!